Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Jadi, disini adalah satu kitab yang sebenarnya tipis, sangat tipis, sangat sederhana. Paling kalau dikumpulkan tidak lebih dari dua halaman, tapi risalah ini betul-betul mengajarkan kepada kita hal-hal yang paling mendasar di dalam beragama, yaitu al-usul as-sittah. Apa artinya al-usul as-sittah? Pondasi yang enam, pondasi beragama. Enam pondasi dasar di dalam beragama. Jadi kita, ikhwah sekalian, di dalam mempelajari ilmu agama harus memiliki skala prioritas. Tidak usah, jangan mengawali dari yang sulit-sulit dulu. Yang paling mendasar, yang paling wajib dulu kita, kita pelajari, kita berdalam. Yang paling urgen dulu yang kita, kita pelajari. Disini beliau, Kuala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdillah Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, Di antara perkara yang paling menghirankan, Dan di antara ayat-ayat yang paling agung, Yang menunjukkan akan kekuasaan Al-Malik. Allah, Rajanya di Raja. Al-Ghalab, yang maha menaklukkan. Sittatu usul, Adalah enam perkara, atau enam pondasi pokok di dalam beragama. Bayanah Allah Ta'ala bayanan wadihan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan enam perkara ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dengan penjelasan yang gamblang, segamblang-gamblangnya, Lil'awami, bagi orang awam. Dan kita semua masih termasuk orang awam ya, kawan. Meskipun di sini cuma posisi saja yang bedakan antum-antum di bawah, Ana di depan. Tapi kita ini masih sama-sama awam. Masih banyak yang harus kita pelajari. Yang mana Allah dalam memberikan penjelasan tentang enam landasan pokok di dalam beragama ini, penjelasannya sangat gamblang. Melebihi, atau kejelasannya itu melebihi perkiraan orang yang memperkirakannya. Atau melebihi perkiraan orang-orang pada kebanyakannya. Kenapa? Sudah perkara yang gamblang, yang jelas, masih dijelaskan lagi. Kira-kira yang butuh penjelasan itu perkara yang rumit atau perkara yang jelas? Perkara yang rumit. Tapi di sini Masya Allah, kenapa ini perkara yang sudah jelas, masih dijelaskan lagi dengan penjelasan yang beragam. Nah, pasti ada alasannya. Pasti ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Beliau sebutkan, kemudian setelah itu, setelah dijelaskan dengan penjelasan yang banyak, penjelasan yang sejelas-jelasnya itu, Ternyata banyak orang yang lalai, yang luput, atau yang keliru dalam hal itu, Siapa mereka bahkan sampai pada orang-orang yang cerdas, yang cendekiah? Orang-orang yang cendekiah, orang-orang yang pintar, cerdas. Dan orang-orang yang cendekiah daripada Bani Adam. Kecuali jumlah yang sedikit saja.